kajian tahzibul akhlak tahzibul akhlak tahzibnya memelihara akhlak tentu yang harus dipelihara itu ala akhlakul karimah akhlak yang baik akhlak yang terlihat puji dimana hal tersebut ala akhlakul karimah itu adalah hasil itu buah dari ajaran islam yang diamalkan secara konsisten hasilnya buahnya itu muaranya itu adalah ala akhlakul karimah jadi orang 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 yang mengamalkan ajaran islam secara konsisten itulah manusia yang berakhlakul karimah dimana ala akhlakul karimah itu adalah pintu surga pintu surga nah karena pasti pasti bukan demikian untuk bisa masuk surga itu kan harus mengamalkan ajaran islam untuk bisa masuk surga itu harus mengamalkan ajaran islam secara konsisten nah diantara hal itu ya diantara hal yang bisa mengganggu untuk sampai kepada ala akhlakul karimah yaitu penyakit hati ini nih hal yang buruk ini hamanya ini ulatnya ini hamanya ini warangnya ini nih yang akan mengganggu ya tumbuh ya ala akhlakul karimah di dalam hati nah sehingga harus dibersihkan ya harus dihilangkan harus dibersihkan nih dari dalam hati dan ternyata penyakit hati hama untuk tumbuh kembangnya ala akhlakul karimah itu banyak ya masih yang kelima belas yaitu tentang Godob nah sudah beberapa pertemuan nih ya tentang Godob ini dan masih di awal masih masih di awal nah karena apa namanya ya kalau di awal awal sekali di mukodimah Godob itu dengan arti marah yang Godob itu adalah rasa marah yang itu ya yang kalau kemarahan itu rasa marah itu dipendam nah ini yang akan membawa kepada al-hiklu atau dendam mana mana mungkin orang dendam kepada seseorang tanpa ada rasa marah dulu sebelumnya kepada orang tersebut seperti mustahil kan dendam kepada orang yang baru bertemu mustahil dendam kenapa gitu kan dendam itu kan ada penyebabnya penyebabnya itu dendam itu adalah kemarahan marah yang dipendam yang tidak diungkapkan nah di awalnya di awal nih al-godop itu maknanya demikian maknanya demikian al-godop itu adalah rasa marah atau kemarahan di dalam hati iza lazima kazmuhu li ajuzin anit tashafi filhali roja'a ilal batin al-godop itu apabila terus menerus dipendam disimpan li ajuzin anit tashafi karena lemah lemah nya untuk pada waktu kejadiannya lemah untuk di apa namanya untuk disembuhkan lemah untuk ditanggulangi jadi tidak tidak bisa menanggulanginya tidak bisa menyembuhkannya diungkapkan dikeluarkan juga tidak mampu karena lemah roja'a ilal batin maka itu akan kembali kepada batin itu kembali kepada batin itu kembali kepada dirinya sendiri artinya tersimpanlah kemarahan itu di dalam dirinya maka itu akan berubah menjadi dendam nah ini di awal demikian kemarahan itu yang ini sebagai penyakit hati karena kalau marah boleh tergantung ini rasa adiknya algodob itu kemarahan atau rasa marah yang dipendam di dalam hati kemarahan atau rasa marah yang dipendam di dalam hati karena ketidak mampuan karena ketidak mampuan untuk meredakannya menghilangkan rasa marah tersebut juga ketidak mampuan untuk menumpahkannya di menghilangkan kemarahan itu tidak lemah artinya tidak mampu untuk menumpahkannya juga tidak mampu ya tersimpanlah kemarahan itu di dalam hatinya tetap penyakit hati lama menyimpan kemarahan jadi seolah-olah kalau mau kalau mau dibuang buang sekalian gitu rasa marahnya sudah hapus hilangkan dari dalam hati atau kalau mau tumpahkan ditumpahkan lah dikeluarkan lah nah tapi kalau apa namanya perasa kemarahannya sendiri sebetulnya kemarahannya sendiri ada yang ada yang boleh ada yang tidak boleh ada yang mubah gitu lah terserah itu mau marah silahkan tidak marah juga boleh pada asalnya yang demikian Al-Godob itu adalah wahua sababul hikni itu penyebab dari dendam min an Al-Godoba nah dimana Godob itu izal lazimah kazmuhu apabila nah dipendam itu rasa marah kemarahan itu apabila terus dipendam kenapa dipendam kenapa disimpan sejak kemarahannya dua berarti penyebabnya karena dia tidak mampu untuk menghilangkannya dia menghilangkan menghapus itulahnya rasa marah dari dalam hatinya itu tidak bisa tapi juga tidak bisa untuk ditumpahkan dimuntahkan dikeluarkan kemarahannya nah sehingga kemarahan itu dihapus tidak ditumpahkan juga tidak tersimpan di dalam hati taet sebut algodom dalam arti marah kemarahan sebagai penyakit hati nah ini jadi kalau misalnya kalau ada pasti ada sesuatu ada penyebabnya pasti ada penyebabnya kenapa marah disini kan marah bukan dalam arti bicara atau melakukan sesuatu itu belum kenapa di dalam hatinya datang atau muncul rasa marah pasti ada penyebabnya nah ketika rasa marah itu sudah ada di dalam hati mau bagaimana itu mau bagaimana nih kalau ada penyebabnya nih ada penyebabnya misalnya misalnya contoh saja nih kalau baris ini misalnya selesai berjamaah sholat berjamaah di masjid ketika pulang itu kan senal sepatu hilang nah itu penyebabnya misalnya karena senal atau sepatunya hilang setelah selesai berjamaah ketika mau keluar dari ketika keluar dari masjid ternyata senal atau sepatunya hilang itu nih misal contohnya nih ya sepatu atau senalnya hilang itulah penyebabnya ada atau ada atau munculnya datangnya rasa marah di dalam hati nah ada pun rasa marah tersebut kalau mau dihilangkan hilangkan artinya ya sudah berhenti marahnya berhenti hilangkan rasa marahnya nah kalau itu tidak bisa berarti kan tidak bisa dihilangkan dari dalam hati berarti tetap ada di dalam hati rasa marahnya itu ada tapi juga untuk menumpahkan kemarahannya juga tidak mampu jadi disini karena ada kelemahan ketika rasa marah itu muncul di dalam hati menghilangkannya tidak 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 mampu maka rasa marahnya itu terpendam atau tetap terus saja tersimpan di dalam hati tak etak sebagai penyakit hati itu sebagai penyakit hatinya algodom sebagai penyakit hati dimana kemarahan yang terus saja tersimpan di dalam hati ini yang akan menyebabkan apa namanya ini yang akan menyebabkan menjadi dendam karena kalau sudah kemarahannya sudah dihilangkan itulah dibuang dari dalam hati mustahil dendam kan marahnya sudah sudah hilang marahnya sudah hilang dari dalam hatinya sudah dibuang berarti rasa marahnya sudah tidak ada berarti tidak akan dendam kalau marahnya sudah tidak ada atau marahnya itu sudah marahnya itu sudah ditumpahkan misalnya sudah saja selesai tidak akan dendam lagi karena marahnya sudah hilang dari dalam hati nah yang berikutnya ini yang kemarin wal godobu waaksamuhu godob dan macam-macamnya nah ternyata kalau godob yang ini yang godob dan macam-macamnya yaitu yang sudah beberapa kalinya saya terangkan tentang ini al godob dan al godobu waaksamuhu kalau yang barusan marah yang menjadi penyebab dari dendam yang barusannya marah sebagai yang menjadi penyebab dari dendam nanti dendam ini diantaranya dendam ini salah satu penyebab dari hasut jadi kalau marah rasa marah misalnya punya ya marah rasa marah mencengurang amek teka sahak gitu amek teka si anu misalnya amek teka si a tentu ada penyebabnya nah kalau rasa amek ya terus saja sudah sudah sekian lama juga rasa marahnya amek nah ini yang menyebabkan orang ini dengan kemarahan yang tidak hilang itu maka orang ini dendam berarti kalau ada rasa dendam maka akan dendam ini salah satu penyebab dari hasut benar orang ini jadi hasut kepada orang tersebut ciri hasut menginginkan hal yang buruk bagi orang lain tak hasut hasut begitu menginginkan hal yang buruk hal yang nothing itu hasut nah ada pun Al-Godobu Waaksamohu ternyata ini ya dalam sub tentang Godob yaitu Al-Godobu Waaksamohu ini maknanya beda dengan Godob yang barusan saya jelaskannya rasa marah sebagai apa namanya tadi sebagai penyebab dari dendam yaitu rasa marah yang tidak dibuang gitu dari dalam hati kenapa tidak dibuang karena tidak mampu berarti lemah ketidakmampuan gitu lah penyebabnya itunya karena dirinya tidak memiliki tidak memiliki atau di dalam dirinya tidak terdapat kemampuan untuk membuang menghapus rasa marah dari dalam hatinya makanya rasa marahnya itu ya terus saja ada di dalam hati nah apabila ada begin karena disebutnya kan kemarahan ini terus saja dipendam memendam kemarahan gitu nah itu sebagai penyakit hati berarti dosa memendam kemarahan misalnya si A kepada si B ya pernah terjadi satu peristiwa mungkin si A kepada si B misalnya misalnya si A pernah si B ini pernah melakukan apalah sehingga si A ini marah ayo ngeprank gitu te ngeprank hari biasa-biasa aneh biasa-biasa kurang menggigit lah itu mencik orang betak ngeprank ayo ngeprank kira-kira ngeprank ngeprank ngepika 30 selokan gitu ngepika cilaka ngeprank asal lama ngeprank sungguh ayo ngeprank sebiasa-biasa gitu ngeprank 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 jatuh keselokan itu kan ada yang ya gitulah ngeprank 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 nah si si A mau sampai kapan marahnya sama si B mau sampai kapan itu ya karena algodom sebagai penyakit hati itu kalau kemarahan tersebut terus ayo adil hati ngeprank marah kepada si B rasa marah kepada si B ngeprank ngeprank nah menjadi dendamnya itu kalau si A ini tidak kuasa tidak punya kemampuan untuk menumpahkan kemarahannya kepada si B mencek orang si A si B kalau begitu ya sudah lah hilangkan kemarahannya dari dalam hati padahal sudah cukup lama kemarahannya itu tidak hilang tetap penyakit hati menyimpan kemarahan di dalam hati itu dosa mencek dipicin picin sekalian mencek ditumpahkan tumpahkan lah itu kemarahannya tapi untuk hal-hal yang boleh karena menumpahkan kemarahan itu ada yang boleh ada yang tidak boleh ada yang wajib malah wajib itu menumpah kemarahannya nah ada pun yang kemarin-kemarin yang sampai pertemuan yang terakhir algodob waksamahu godob dan macam-macamnya kalau ini bukan rasa marah kalau yang godob yang ini kalau ini godob sebagai perangkat dari Allah yang Allah adakan di dalam diri manusia nah dimana godob ini menjadi keberanian disebutnya asya-ja'ah bahasa Arabnya nah kalau ini bukan bukan godob penyebab dari denam kalau ini pernah juga kemarinnya saya terangkan bahwa kalau godob yang yang sekarang ini godob dan macam-macamnya pembagian ternyata godob ini bukan marah ya itu yang yang tiga ada yang godob yang berlebihan ada godob yang kurang ternyata godob itu harus pas yang pas yang benar ini namanya asya-ja'ah apa sih asya-ja'ah godob yang pas yang disebut asya-ja'ah itu yang seperti apa ya itu coba diperhatikan supaya nanti terlihat bedanya dengan yang yang tadi kalau yang tadi itu marah hanya karena ada pemicunya kemudian ada rasa marah di dalam hati nah kalau yang ini ini yang disebut godob yang pas yang disebut asya-ja'ah itu adalah apabila berani melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan yaitu sesuatu yang sesuai dengan ajaran islam sesuatu yang baik menurut akal sesuatu yang diridui oleh Allah nah kalau berani ini melakukan karena ini sesuai dengan ajaran islam ini diridui oleh Allah nah itu saja kalau yang berlebihan disebutnya anuhur kalau disini namanya juga beda disini yang berlebihan atau ifrod itu disebutnya tahawur tahawur itu adalah tindakan yang sembrono tindakan tanpa pertimbangan seperti orang yang sudah di naun sebut orang yang istilahnya yang hitam orang yang kita akan disebut saja demikian orang yang naik hitam itu yang kemarahannya sudah sampai keubun-ubun sering seringnya yang demikian itu disebutnya kehilangan akal sehat sehingga ketika melakukannya itu jauh dari pertimbangan jauh dari pertimbangan akal sehat tumbahlah kemarahannya tapi di luar tanpa pertimbangan akal sehat nah setelah kejadiannya selesai bisa jadi orang seperti ini kemudian menyesali perbuatannya menyesali perbuatannya karena perbuatan yang sebelumnya itu dilakukan tanpa pertimbangan nah disitu memang ada unsur nekatnya juga ada unsur gelap matanya juga gelap pikiran nah kalau yang tahawur demikian tahawur itu adalah melakukan sesuatu tanpa pertimbangan tanpa pemikiran tanpa pikir panjang mungkin di istilah bahasa kitanya tanpa pikir panjang langsung itu melakukan sesuatu ini bukan soal marah ini tidak dalam keadaan marah orang yang sembrono orang yang ugal-ugalan orang yang ketika melakukan sesuatu itu tanpa pertimbangan akal sehat ini tidak ada kaitan dengan marah nah ini makanya jadi asa jadi asa kalau mengikuti ini jadi bukan 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 paboli tapi jadi beda kalau godop yang apa namanya dengan arti marah ya kalau godop dengan arti marah inilah penyebab dendam nah rasa marah ini sebetulnya itu nantinya kedepannya ada yang tidak boleh marah artinya untuk sesuatu yang salah nih kalau marah ada juga yang boleh marah boleh enggak artinya tidak ada yang lebih baik marah enggak ada pahalanya enggak marah juga enggak ada dosa atau sebaliknya marah enggak dosa enggak marah juga enggak ada pahalanya ada marah yang wajib harus tidak boleh tidak kalau justru dapat pahala nah ada pun yang buruk berartinya yang buruk artinya yang salah kalau marah malah terus disimpan malah terus dipendam di dalam hati marah yang wajib yang harus yang tidak boleh tidak ini harus harus selalu ada di dalam hati namanya giroh giroh itu adalah marah apabila melihat temunggaran itu harus ada di dalam hati harus sedia setiap saat pokoknya sedia setiap saat kapanpun artinya kapanpun mendapati melihat mendengar kemonggaran di dalam hatinya sudah ada rasa marahnya muncul rasa marahnya pahala belumnya belum melakukan apa itu urusan ikutnya rasanya dulu marah kemonggaran ada tidak muncul tidak kemarahan di dalam hati kalau melihat kemonggaran itu itu wajib dimiliki itu namanya giro ada pahalanya berarti otomatis lah seolah-olah otomatis begitu melihat begitu mendapati kemonggaran sudah ada di dalam hatinya giro giro lama kekara ngamak eh lila tadi muncul orang mereka ngamak nama artinya giro itu kan harus tertanam di dalam hati supaya kapan melihat kemonggaran otomatis muncul rasa marahnya di luar ini kan di luar apa yang dilakukan itu urusan berikutnya marah rasa marahnya dulu ada gak nah ada rasa marah yang wajib yaitu giro sebutan lainnya dan giro itu ciri giro itu ciri dari hidupnya hidup dan tumbuhnya iman nah giro itu ciri hidup dan tumbuhnya iman di dalam hati kalau imannya tidak tumbuh ya imannya melempem gitu malah melihat kemonggaran mana marah hari-hari itu kalau kalau lihat kemonggaran ini ini rasa dia bukan artinya kalau melihat kemonggaran cici tidak tidak punya kekuasaan dengan tangan tidak punya kekuasaan dengan lisan hanya bisa mengungkapkan kemarahannya dengan hati disebutnya ya memang ini paling paling lemah ya ini paling lemah itu kan ada hadisnya jika kalian melihat kemonggaran ubah hentikan yang yang apa namanya yang paling besar pahalanya yang yang paling hebat dengan tangan dengan tindakan ya kalau bisa kalau mampu kalau kuasa jika tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah dengan power dengan power dengan tangannya maka dengan lisan yaitu dengan ucapan jika juga tidak bisa maka lakukanlah dengan hati bahwa ad-aful iman nah berarti girohnya ini iman yang paling rendah kalau menunjukkan menunjukkan kemarahannya bukan dengan tindakan bukan dengan ucapan tapi dengan dengan hati dapat pahala iya karena dia sudah ada rasa marahnya hanya untuk mengungkapkannya dengan tindakan tidak punya kekuasaan mengungkapkannya dengan lisan juga tidak berkuasa artinya untuk mengungkapkannya dengan lisan nah kalau pembagiannya ini jadi demikian nih godom dalam arti keberanian identik lah gitu maknanya dengan keberanian tapi menempatkan keberanian ini harus benar yang benar itu adalah kalau berani melakukan sesuatu karena sesuai dengan Al-Quran karena sesuai dengan ajaran Islam karena untuk hal-hal yang diridui oleh Allah nah itu menempatkan keberanian yang benar berani itu apa namanya jadi ungkap jadi ungkapan kan dalam bahasa Indonesia berani karena benar itu kan jadi ungkapannya nah tapi kalau ungkapan tersebut benarnya benar menurut tradisi norma ini kalau kaitannya dengan agama Islam as-saja'ah berani yang bagaimana disebut as-saja'ah yang disebut berani berani apabila berani melakukan berani atas sesuatu apabila itu sesuai dengan ajaran Islam apabila untuk sesuatu yang diridui oleh Allah nah kalau yang tafrid namanya jubun penakut kemarinnya ini sudah panjang lebar tentang jubun dan akibat penakut nah disini penakutnya itu penakut seperti apa bukan penakut ketika lihat cucunguk takutnya itu takut atas sesuatu atau takut melakukan sesuatu padahal itu dari sesuai ajaran bukan sesuai ajaran Islam lagi padahal itu ajaran Islam tapi takut untuk melakukan padahal itu sesuai ajaran Islam padahal itu diridui Allah dan lukar itulah tanya artinya untuk hal seperti ini tidak boleh takut tidak boleh takut untuk melakukan sesuatu yang itu ajaran Islam itu diridui oleh Allah yang tentunya untuk hal seperti itu kan diberi pahala oleh Allah yang kemarin sampai kepada akibat buruknya dari jubun jubun ini keberanian yang rendah keberanian yang rendah sekali lagi di sini berani tidak berani atau nekat kalau yang berlebihan nekat atau yang di sini dah tahawur ini semuanya ini semuanya terkait dengan ajaran Islam keberanian keberanian yang benar yaitu yang pas tengah-tengah anggaplah kitanya ada yang atas ada yang bawah ini yang tengah-tengah namanya asha ja'ah asha ja'ah itu adalah berani melakukan kalau benar itulah menurut ajalan Islam untuk sesuatu yang diridui oleh Allah diberi pahala oleh Allah nah kalau yang jubun kurang yaitu yang tidak berani melakukan ajaran Islam ada kita juga banyak contohnya yang apa namanya kalau misalnya di instansi lah itunya contohnya di instansi ketika ini apa namanya muslim misalnya muslim karyawan-karyawan muslim ternyata yang kafir juga ada karyawannya di satu instansi ketika datang misalnya ini salah satunya apa namanya natal hari ranyanya umat nasrani pihak instansi itu yang mengucapkan selamat natal kepada karyawannya yang beragama nasrani dan karyawan-karyawannya juga mengucapkan berani tidak mengucapkan kalau di diantaranya patwa MUI ini patwa MUI MUI ini MUI pusat itu sudah mengeluarkan patwa tentang hal tersebut haram hukumnya mengucapkan selamat hari raya ke agama orang lain itu MUI sebetulnya MUI pusat sudah sudah mengeluarkan fatwa demikian nah ini contohnya yang barusan punya keberanian gak untuk tidak mengucapkan ternyata alah takut apalah dan sebagainya diantaranya takut nantinya kan dijauhi oleh sesama karyawan takut nanti jabatannya susah naik berarti lebih takut itu daripada takut Allah itu jubun namanya tidak punya keberanian padahal mengucapkan itulahnya mengucapkan selamat ke hari raya agama orang lain itu hukumnya haram bukan dilanggar berarti karena takut kalau tidak mengucapkan justru orang seperti ini jadi dia berani melakukan sesuatu yang bertentangan harusnya dia berani itu melakukan yang benarnya yang bagaimana yang benarnya bagaimana terkait dengan masalah tersebut karena emang gak tahu dimana jadi masalah setiap datangnya hari raya agama di kita ini ada beberapa yang diakui pemerintah agamanya setiap datang hari raya agama tertentu riweh orang islam kalau untuk agama orang ada aturan kayaknya bebas-bebas saja mengucapkan itu gak ada gak ada masalahnya kalau di islam kan beda setiap kali datang tahun baru tahun apa gak 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 tahu lah namanya juga banyak dodol cina imlek rame kan mengucapkan dalam bahasa dalam bahasa mereka kan gongsi pacoy menang itu ngomong gitu sebagai tanda mengucapkan selamat kepada pemeluknya ini artinya mengucapkan selamat kepada hari besar agama orang di dalam islam itu haram nah itulah contoh nah disitu kan tinggal berani gak nah godop yang ada pembagiannya itu bukan bukan soal rasa marah ternyata yang awal yang tadinya yang saya ulang lagi ternyata godop dalam arti rasa marah sebagai penyebab pemicu dari dendam nah ini benar yang dalam bahasa kita marah tanweta marah sebagai penyakit hati bagaimana kalau kemarahan itu tetap saja terus saja disimak di dalam hati itu sebagai penyakit hati itu dosa kemarahan itu harus dibuang dihilangkan untuk membuangnya tidak punya kemampuan jadi tetap saja kemarahannya ada di dalam hati dosa itu selama rasa marah itu ada di dalam hati itu dosa nah ada yang berikutnya yang ini godop yang ini tentang keberanian berarti keberanian bukan keberanian jago berkelahi bukan ini berani tidak berani takut atau nekatnya itu terkait dengan agama islam yaitu asyajah berani kalau sesuai dengan ajaran islam kalau berasal dari ajaran islam kalau itu diridoi oleh Allah berani melakukan enggak enggak takut itu artinya enggak enggak takut berani melakukan dan benar dilakukan nah kalau yang tidak berani melakukan sesuatu yang itu apa namanya itu sesuai dengan ajaran islam itu dari al-quran itu berasal dari dari hadis misalnya tapi tidak punya keberanian untuk melakukannya itu namanya jubun nah tentang jubun ini nih ada doanya ya riwayat mutafak alaih ada doanya artinya melindungkan diri meminta perlindungan diri kepada Allah dari jubun penakut borangan itu penakut borangan bahasa sunana borangan tambah kudol pada hartarasi gitu ini ini untuk hal-hal yang terkait dengan ajaran islam berdoa Allahumma ini a'udzubi kaminal ajzi wal kasali wal zubni wal bukhli ini 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 ada beberapa redaksinya ada yang lebih disini berapa empat empat perkara di hadis ini rasul berdoa Allahumma ini a'udzubi kaminal ajzi ya Allah aku berlindung kepadamu dari kelemahan dari sifat lemah orang yang lemah terkesan renah diri renah diri gak punya keberanian itulah lemah yang salah taruh itu yang lemah gak pede dan lebih 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 luas lagi lemah dalam banyak hal karena disini tidak disebutkan lemah dalam hal apa lemah dalam banyak hal bisa dalam segala hal bisa wal kasali dan dari malas ini doanya bagus Allahumma inni a'udzubi kaminal ajzi wal kasali wal jubni wal buhli ya Allah aku berlindung kepadamu dari kelemahan dari sifat lemah wal khasali dari malas wal jubni dari penakut wal buhli dan dari bah khir harus minta beratinya ini rasul memberi contoh nih harus minta perlindungan kepada Allah Allahumma inni a'udzubi kaminal azzi dan seterusnya ya Allah aku berlindung kepadamu dari lemah dari kelemahan dari malas dari penakut dan bakhil nah sekarang mengobatinya nih mengobati jubun saya kira sudah sudah bisa dibedakannya algodob yang awal nah itu memang rasa marah dimana rasa marah yang dimaksud yang di awal itu adalah rasa marah yang tentu ada ada penyebabnya ada pemicunya adik itu waktu pukuh-pukuh dia cekurang sunama tugu-gurtu angin jol gantawang menyarekan dan bingung batul itu penyebabnya apa orang marah tanpa sebab aneh ya kalau marah tanpa sebab aneh ya gering aja lama gering apalagi kalau marahnya kuadrat marah-marah ini marah-marah sama kamakan dari kamakan ya ber ungal ketingali ungal jelama asal panggi jengsah di carekan sama kamakan uring-uringan uring-uringan salah jelas uring-uringan karena kalau uring-uringan marah-marah nanti orang yang gak ada kaitan juga bisa kena ya karena orang yang gak ada kaitan saja bisa kena bisa dimarahi bisa kena marah apa kaitannya nah itu kalau sudah uring-uringan kalau sudah marah-marah nah kalau marah yang memang ada penyebabnya yang terbaik si seharusnya yang terbaik ya yaitu yang di surat Ali Imran 134 eh ya 134 orang yang bertakwa itu ciri orang di antara karakter orang yang bertakwa itu adalah selalu berimpak terus berimpaknya tidak berhati berimpak dalam keadaan senang ataupun susah nah ini walka ziminal goize dan menghilangkan membuang itulahnya menahan menahan kemarahan ya tapi harus dibuang karena kalau menahan kemarahan tapi tetap saja ada di dalam hati bahkan sudah puluhan tahun atau dendam begitu mengarah nanti sudah dihilangkan saja dan menghilangkan kemarahan dari dalam hatinya dan memaafkan orang lain yang terbaik yang seperti itu maka kan Rasulullah itu Rasulullah tidak menyimpan kemarahan kepada siapapun Rasulullah tidak menyimpan kemarahan kepada siapapun bahkan kepada orang yang pernah menyakitinya pernah melukainya pernah membuatnya sampai berdarah nah sekarang cara menghilangkan jubun ini penyakit jubun itu penyakitnya yang harus diobati tidak punya keberanian jubun itu kan tidak punya keberanian takut itu untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam sesuatu yang berasal dari ajaran Islam karena tidak punya keberanian masalahnya bisa jadi salah satu contohnya yang tadi dia tidak punya keberanian dia takut dikucilkan sesama karyawan dia dia takut dikatakan ekstremis siun padahal seharusnya tidak dilakukan ada dua cara untuk mengobati jubun satu mengobati mengobatinya menghilangkan jubun dari dalam dirinya itu adalah dengan sengaja sengaja melibatkan diri kepada hal yang ditakuti misalnya ini contohnya bukan gak ada kaitan agama kalau misalnya ada seseorang yang takut gelap ada kan orang yang kalau aliran ada orang yang takut akan jangan takut akan gelap jangan takut akan gelap kalau ada orang yang takut gelap sengaja coba sengaja pokoknya datangilah tempat tempat yang gelap nanti akan terbiasa tapi bukan dengan sesuatu yang bisa mencelakakan dirinya nah justru artinya si ini kan takut misalnya takut gelap lawan berarti datangi tempat yang gelap dan itu perlu memang perlunya berulang ulang itu berulang ulang lakukan lagi lakukan lagi lakukan lagi akhirnya terbiasa akhirnya terbiasa gitu kalau gelap bahkan sudah terlatih sudah dilatih nah satu tanya untuk menghilangkan jubun itu justru harus masuki masuki perkara-perkara yang dia sebelumnya takut dia sebelumnya gak berani tapi ya apa namanya sedikit demi sedikit secara bertahap ya contohnya orang yang takut gelap bagaimana menghilangkannya datangi tempat yang gelap atau kalau sedang sendiri padamkan lampu jadi gelap itu kan yang ditakutinya ya sedikit demi sedikit asalnya 5 detik 5 detik yang seru terus dilakukan secara bertahap satu tanya untuk menghilangkan jubun bahkan Rasulullah tadi kan sampai berdoa Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubun Rasulullah saja sampai berdoa agar terbebas dari jubun kalau yang ada kalau yang kena bagaimana harus dihilangkan caranya bagaimana dilatih dilatihnya untuk sesuatu itunya yang dia tidak punya keberanian akan hal tersebut lawan berarti oleh dirinya lawan paksakan ajak itulah sengaja datang eh masuk ke satu ruangan kemudian matikan lampunya padahal yang dia takuti itu gelap matikan lampunya benarlah muncul rasa takutnya ya sedikit sedikit lah misalnya 5 detik dulu nyalakan lagi lampunya hilangkan rasa takutnya kalau sudah terang matikan lagi datang lagi rasa takutnya nah itu perlu waktu perlu proses tapi caranya seperti itu kalau takut artinya apa yang ditakutinya itu harus dilawan kalau takut gelap masuk ke tempat gelap berarti seperti itu caranya kemudian yang kedua nih Isma'uha gowa ilal jubni harus tahu akibat buruknya yang jelas sangat buruk dimana Rasulullah kan sampai berdoa kan di dalam doa yang tadi yang Rasulullah berdoa tadi itu buruk semuanya sangat buruk semuanya ya Allah aku berlindung kepadamu dari kelemahan dari malas ini sesuatu yang buruk semuanya nih dari malas dari penakut dan dari bakhil harus mengetahui keburukan dari jubun agar bisa selamat kan kalau tidak tahu keburukannya apa saja karena tidak tahu nih bisa jadi kena tapi kan gak merasa karena gak tahu nah ada pun keburukannya ini sudah yang kemarin ada 8 keburukan dari jubun nanti lah diulang lagi lah diulang bukan dibahas lagi tapi yang 8 itu apa saja gitu lah keburukan dari jubun nah ini cara keduanya mengembati jubun itu adalah dengan mengetahui akibat buruk dari jubun tersebut serta ditambah dengan mengetahui juga manfaat manfaat dari shajah nah kembali ke yang tadi ini bentuk yang ini berarti ini kan bukan soal marah ini soal keberanian loh iya mah godomnya itu keberanian keberanian yang benar itu saja nah untuk bisa sembuh atau untuk ya bisa sembuh apabila memiliki penyakit jubun maka harus tahu keburukan jubun itu apa supaya selamat supaya terhindar dan ditambah juga mengetahui kebaikan manfaat dari shajah nah shajah ini kan keberanian yang yang pas kalau ini pasti ada manfaatnya ini tadi lah misalnya kalau kita berani melakukan yang sesuai dengan ajaran islam atau yang berasal dari ajaran islam kebaikannya apa sih banyak pasti misalnya diberi pahala itu kan karena yang diajarkannya yang diamalkannya ajaran islam pasti dapat pahala dari Allah kemudian diabuni oleh Allah dosanya kemudian diridui oleh Allah nah itu kebaikan kebaikan dari shajah kalau dari jubun buruk pasti ada delapan yang keburukan jubun nah cara yang kedua mengobati jubun itu adalah dengan mengetahui keburukan akibat buruk laki itu akibat buruk dari jubun kemudian ditambah dengan mengetahui kebaikan dari shajah supaya ada keinginan supaya ada keinginan bahkan disini bahasanya sampai ketahui kebaikan dari shajah hingga menimbulkan keinginan kerinduan itu bahkan untuk mendapatkannya itu mendapatkan kebaikan dari shajah dan terus dan terus diulang-ulang seperti tadi untuk menghilangkan jubun bagaimana gak bisa sekaligus orang takut gelap bahwa akan gelap apa langsung hilang lepak apa langsung hilang takut gelapnya rasa takut akan akan gelapnya itu akan hilang kalau terus berulang-ulang lakukan lagi lakukan lagi apa namanya masuk lagi ke tempat yang gelap masuk lagi ke tempat yang gelap masuk lagi terus berulang-ulang akhirnya akan hilang karena jadi terbiasa dengan gelap tapi kalau baru sekali gak bisa langsung orang yang takut gelap digusur dibawa ke tempat yang gelap hilang gak rasa takutnya bagaimana semakin besar kan rasa takutnya tapi kalau terus belajar terus berulang-ulang nah ini yang ini juga sama satu apa sih keburukan jubun coba diulang-ulang diulang-ulang gitunya nih diulang-ulang baca lagi baca lagi baca lagi hingga paham benar keburukan dari jubun itu apa apalagi sampai hapal misalnya keburukannya anu nih hapal gitu hapal secara kognitif hapal katalar gitulah ya apalagi kalau paham paham itu masalahnya benar ternyata harus dijauhi karena keburukannya yang sangat besar itu kan perlu pengulangan semnuk itu untuk bisa hapal itu kan perlu meng meng makanya anak-anak sekolah kalau orang meng meng hapal di rumah kan menghapal karena menghapalkan di sekolah di sekolah di sekolah diajar menghapalkan di ma menghapalkan ma belajarnya di sekolah mengulangnya di rumah kan untuk bisa sampai hapal kemudian juga paham harus diulang dalam hal ini tentang keburukan jubun itu apa saja ada delapan kemudian kebaikan dari asajaah itu apa itu harus terus diulang-ulang sampai tertanamlah di dalam pikirannya tertanamlah di dalam hatinya itu bisa mengubah bisa mengubah jubun menjadi sajaah itu bisa mengubah jubun menjadi menjadi sajaah kalau tahu kalau paham apalagi kalau sampai bisa dirasakan buruknya jubun itu apa baiknya asajaah itu apa akan berubah sedikit sedikit akan berubah dari jubun kepada sajaah tapi ini juga sama perlu proses perlu waktu perlu berlatih ya sama sekali pada akhirnya jubun itu akan sedikit demi sedikit terkiki sedikit demi sedikit itu kan penakutnya penakut rasa takut itu sedikit demi sedikit akan hilang dan sebaliknya akan masuk akan tumbuh sedikit demi sedikit di dalam dirinya asajaah nah kalau yang satu lagi yang ketiga saya kira sudah ini satu lagi yaitu tentang tahawur tahawur itu sembrono sologoto tahawur itu melakukan tindakan tanpa pertimbangan ini godob yang salah juga ini godob yang berlebihan kalau dalam munsi ul khuluk namanya bukan tahawur tetapi nuhur nekat artinya ini berani melakukan untuk sesuatu yang bertentangan dengan islam tak itu tanya tahawur atau nuhur namanya berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran islam padahal tahu akibatnya kalau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran islam akibatnya apa neraka lah itu kesimpulan nama atau ketika melakukannya ini tanpa pertimbangan ke arah tersebut tentang neraka akibatnya pertimbangan itu tidak ada nah ini juga sama penyembuhannya diketahui keburukannya pelajari ketahui kebaikan asya dan berlatih sehingga nanti akan menjadi tahawurnya sedikit demi sedikit berkurang saja sedikit demi sedikit akan muncul maka dengan berlatih demikian ajubun hilang asya yang muncul tahawur hilang asya yang muncul nah ini yang benar itu yang benar itu yang berpahala selamat 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 selamat